Langkah mediasi terkait kasus one prestasi investasi Hotel Haji Umroh yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang, kota Tangerang berujung gagal dilakukan. Mediasi tersebut gagal dilakukan karena Ustadz Yusuf Mansur enggan menyepakati ganti rugi imaterial dari penggugat sebesar 250 juta rupiah. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum penggugat Yusuf Mansur, Ikhwan Tony pada Kamis 9 Juni 2022. Dijelaskan oleh Ikhwan ganti rugi imaterial sebesar 250 juta rupiah itu adalah penawaran terakhir timnya kepada pihak tergugat. Ikhwan melanjutkan, Yusuf Mansur diminta untuk membayar uang ganti rugi para penggugat sebesar nilai investasi terdahulu. Gugatan tersebut ditolak Yusuf yang hanya bersedia mengembalikan uang para penggugatnya sebesar nilai investasi terdahulu ditambah 1 juta rupiah per penggugat. Kasus wan prestasi kembali memasuki persidangan perdata karena mediasi tersebut gagal. Disebutkan oleh Ikhwan, timnya kembali meminta ganti rugi sesuai petitum yakni kerugian material sebesar 285,36 juta rupiah dan imaterial 500 juta rupiah. Sementara itu, tim kuasa hukum penggugat Yusuf Mansur mengaku tetap membuka peluang jalur damai sebelum putusan sidang. Diketahui sebelumnya, duduk perkara dari kasus tersebut berawal dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan tak kunjung mencairkan dana hasil investasi para penggugat. Sedangkan menurut kuasa hukum tergugat, hotel dan apartemen haji umroh yang dibangun dengan dana investasi para penggugat sudah berwujud yakni Hotel City. Atas kasus tersebut, Yusuf Mansur dan kawan-kawan digugat melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.